Pemilihan umum khususnya legislatif dan presiden tidak terasa satu tahun lagi akan digelar. Menghadapi momen pesta demokrasi tersebut, partai politik baik itu yang pernah ikut ajang pemilu sebelumnya, maupun yang baru, harus segera menjalankan mesin partainya dan bekerja keras agar dapat meraih suara dari masyarakat. Menurut pengamat politik Bagindo Togar, mengungkapkan jika parpol harus segera melakukan konsolidasi dari atas hingga ke bawah dan punya komitmen yang jelas untuk masyarakat. Sama sekali konsolidasi struktural, instrumennya sampai tingkat desa, sampai tingkat basis-basis suara itu satu. Kemudian jelas komitmennya, komitmen atau faktor pembedanya dari faktor yang lain, partai lain apa. Mereka mengangkat isu-isu yang menarik. Dan di situ nanti masyarakat melihat komitmen, derajat komitmen daripada keberbiakan partai politik nanti ketika mereka menjadi aspirator ataupun yang membawa amanah dari rakyat, dari masyarakat ketika mereka berdua. Dinilai oleh Bagindo, pemilu 2024 ini akan berlangsung ketat dan sengit karena jumlah parpol yang ikut lebih banyak dari pemilu sebelumnya. Terima kasih.